Sulhar Toyo lahir 15 Oktober 1959 di Sleman, Yogyakarta adalah seorang hakim Indonesia Ia menjabat sebagai hakim konstitusi Republik Indonesia mulai tanggal 7 Januari 2015 menggantikan Ahmad Fadil Sumadi Ia kemudian terpilih menjadi ketua mahkamah konstitusi Republik Indonesia pada pemungutan suara Majelis Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 November 2023 sebelum akhirnya dilantik menggantikan Anwar Usman yang dicopot melalui keputusan Majelis Kehormatan MK pada tanggal 13 November 2023 Suartaya memulai karirnya sebagai seorang calon hakim di Pengadilan Negeri Bandar Lampung pada tahun 1986 Ia bertugas di Lampung dan Bengkulu selama 15 tahun yaitu sebagai hakim pengadilan negeri Curut tahun 1989 hingga 1995 kemudian hakim pengadilan negeri Metro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!